Oke, 1, 2, 3, and go! Halo semuanya, kembali lagi di Soal Matematika, episode ke-14. Dengan saya, Adana Salim, kali ini kita akan belajar tentang integral dari fungsi ini. Fungsi rasional. Fungsi rasional itu yang atasnya polinom, bawahnya polinom. Jadi, polinom dibagi polinom, itu fungsi rasional. Nah, tingkat kesulitannya kali ini kecil, bintang 1 saja. Dan, waktu kita melihat bentuk ini, mungkin kalau belum ada ID-nya, itu terlihat susah ya. Karena di atasnya pangkat 4, yang ini pangkat 4, yang ini pangkat 2. Pangkatnya sangat tinggi sekali. Tapi di sini kok hanya bintang 1? Nah, karena ID-nya sederhana saja. Di sini cukup kalian expand saja. 1-X pangkat bintangnya. Di expand, lalu dikalikan masuk. Seperti ini. Dan, begitu mendapat bentuk ini, polinom yang tinggi sekali dibagi polinom. Langkah selanjutnya adalah kita membagi polinom nial tersebut. Jadi, kita bagi polinom nial bawah dengan polinom atas. Seperti biasa ya. Jadi, kita habiskan dulu X pangkat 8-nya dengan mengalihkan X pangkat 6. Jadi, di sini jadi X pangkat 8. Dan, 1 ini juga menjadi X pangkat 6. Lalu, dikurangi. Seperti ini. Dan, kita lagi habiskan X pangkat 7. Kurangi. Lalu, habiskan X pangkat 6. Kurangi. Seperti biasa. Dan, di sini habiskan X pangkat 4. Berarti, ini dikurangi lagi. Sisa 4X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat dan X kuadrat. Ini belum selesai. Jadi, supaya selesai itu, derajat di dalam ini harus lebih kecil daripada derajat yang membagi. Jadi, kita lanjutkan lagi ini. Dan, sisanya sekarang min 4. Nah, karena sisanya ini derajatnya lebih kecil daripada dia. Ini derajat 0. Yang ini derajat 2. Berarti, pembagian ini selesai di sini. Nah, hasil bagi ini. Polinom atas dengan polinom bawah ini. Artinya adalah, Polinom yang ini ditambah dengan sisanya. Dibagi dengan pembagiannya seperti ini. Oke. Jadi, polinom yang ini. Yang bentuk pembagian yang ini. Bisa kita ganti semuanya jadi. Kita ganti. Dan, setelah diganti seperti ini. Yang depan ini kan semua bisa diintegralkan ya. Sudah. Dan yang terakhir ini, Kalau ingat, Ini adalah bentuk dari Arkes tangan atau tangan inverse. Jadi, ini juga bentuk yang langsung jadi. Oke. Jadi, kita langsung selesaikan saja. X pangkat 6 ini berkorespondasi dengan ini. Ini jadi ini. Ini jadi ini. Dan, seterusnya. Dan, terakhir. Ini adalah bentuk tangan inverse. Oke. Jadi, semuanya sudah jadi. Tinggal kita masukkan batasnya saja. Nah, di batas di 0, Dapat dilihat tidak masalah ya. Karena semua komponen ini bernilai 0. Dan, batas atasnya 1. Berarti jadi seperti ini. Nah, tangan inverse dari 1 itu kan, Kalau dalam sudut adalah 45 derajat. Yang berarti kalau dalam radian adalah I per 4. Oke. Dan, begitu kalian jumlakan. Yang ini. Akan menjadi 22 per 7. Lalu, yang terakhir itu. Ini menjadi min pi. Oh, menarik ya. Min pi ini adalah Konstanta rasio lingkaran yang sesungguhnya. Bilangan yang sesungguhnya pi. Nah, 22 per 7 ini Tentu kalian masih familiar. Karena 22 per 7 ini Sering sekali dipakai sebagai rasio Lingkaran juga. Biasanya pada soal-soal Sekolah Dasar ya. Atau SMP mungkin masih ada yang pakai juga. Oke. Jadi, kedua hal ini adalah Bilangan yang biasa dipakai Untuk rasio lingkaran. Yang ini yang sesungguhnya. Yang ini aproksimasi. Nah, kita dapat hal yang menarik ya disini. 22 per 7 min pi. Dan, hal ini Bisa kita lanjutkan. Jadi, di isi integral ini Ketika X-nya diantara 0 sampai 1 Kalian bisa lihat bahwa Ini nilainya positif. Yang ini X kuadrat Yang ini X pangkat 4 Yang ini pangkat 4 Kalau X-nya bukan 0, bukan 1 Pastinya mereka positif. Oleh karena itu Integral ini Nilainya pasti positif. Dengan kata lain 22 per 7 Ini p itu positif. Nah, kalau Kedua ruas ini ditambah p Ya, jadi gimana? Jadinya P itu Kurang dari 22 per 7 loh Ternyata. Nah, dari integral ini Kita mendapatkan Fakta ini. P itu kurang dari 22 per 7. Oke Nah, selanjutnya Kita punya catatan bahwa 1 plus 1 plus X kuadrat itu Lebih kecil dari 1 Untuk X-nya berapapun Ya Ini pasti berlaku. Jadi, yang bawah ini Kita bisa estimasi Kurang dari 1 Berarti dia kurang dari X pangkat 4 Kali 1 minus X pangkat 4 aja Nah, ini soalnya kurang dari 1 kan? Nah, dengan demikian Ini bisa kita integralkan Seperti biasa aja Ini di-expand dulu 1 minus X pangkat 4-nya Jadi, seperti ini Ya Kira-kira Nah Ini hasilnya adalah 1 per 630 Nah, kita ingat Kalau bentuk yang kiri ini Adalah 22 per 7 min Pi Berarti 22 per 7 min Pi ini Kurang dari 1 per 630 Seperti ini Oke Jadi Kalau ini Saling tukar posisi Jadi, seperti ini Jadi, seperti ini Oke Dan yang sebelah kiri ini Aproksimasi Desimalnya Seperti ini Ya Tentu saja 3,1427 ini Lebih Besar daripada 3,14 sendiri Ya, kan ya Dan ini Sekali lagi Adalah Salah satu Rasio lingkaran Yang Sering dipakai Waktu Sekolah Menengah Maupun Sekolah dasar Ya Dan Ini adalah Rasio sejatinya Rasio aslinya Maksudnya Rasio aslinya Lingkaran Adalah ini Dan Aproksimasi Satu lagi Adalah 22 per 7 Di sini Ya Pi itu Lebih kecil Dari 22 per 7 Dan Lebih besar Dari 3,14 Ya Jadi Dari Integral Ini Kita Mendapatkan Hubungan Antara Rasio Lingkaran Yang Selama ini Kita pakai Ya Di SD Maupun SMP Maupun SMA Ya Demikian Video Kali ini Saya harap Video kali ini Dapat bermanfaat Bagi yang Menonton Ya Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Di soal matematika Selanjutnya Bye Bye planet Bye Terima kasih telah menonton!